Hmm, kalau ikan cacat harganya berapa ya? Sebelum aku jawab, aku mau cerita dulu Kok bisa sih aku dapet dia? Nih, harusnya tuh awalnya harganya segini doang Tapi, karena aku denaksir banget Yaudah lah, aku rela berapapun harganya Menjawab rasa penasaran kalian dapet dia berapa? Segini nih Lah ya? Dan pada tanya, kok bisa sih ikan masuk tank langsung flaring? Sebenernya tuh udah aku treatment di store Jadi terus ikan ini aku bawa pulang lagi Nah, ikan kalau udah stabil Mau dia dimasukin bolak-balik ke tank manapun Tuh dia pasti langsung flaring guys Itu bedanya ikan stabil sama enggak Tapi, selain dari cara kita nge-progress mentalnya Itu tuh juga balik ke karakter ikan masing-masing Nah, kebetulan banget Double tail ku tuh tipe anak yang ganas gitu ya gengs Anaknya tuh agak-agak sangar Nah, sebenernya ikan kalian tuh bisa dibuat stabil Kayak si double tail ku ini Tinggal seberapa sering nih kalian interaksi sama ikan kalian